Yang kehilangan arah Wah eh, abang, abang layan itu Jadi sekarang kita lagi di rumah makanan layan Ini spesial untuk seafoodnya Kita mau liat nih Gede-gede banget Besti Dan disini ada ikan-ikan khusus laut-laut Sulawesi berarti ya Ini kenapa? Itu lucu tuh Ini sukang Ada yang gede gak? Udah di rogo sama dibatu esnya Pantasan seger banget ikannya ya Wow, banget Yes, inget gak kita percoba ikan sukang? Sampai di Jakarta Sampai disini yuk Nah disini katanya enak-enak bumbunya endol-endol Tadi mau sukangnya bakar dua jenis bakar Dua jenisnya itu yang parah bisa maricarica ya toh Mari Jo Yuk Jo Sajian olahan seafood di kota Makassar Pasti selalu diburu sama pecinta seafood Karena lokasinya deket dengan laut atau pesisir Udah pasti setiap olahan seafood disini dijamin kesegarannya Besti Seperti di rumah makan lain ini nih Yang terletak di jalan Ali Malaka kota Makassar Terkenal dengan sama olahan ikan bakarnya nih Karena ikan bakar disini sebelum dibakar Dia dimarinasi dengan air bumbu dan juga rempah Nah ini dia nih yang bikin beda Setiap ikan bakar disini dibakar dengan alas daun pisang Besti Wow jadi makin sedap deh aromanya Selain makin sedap daun pisang juga berfungsi sebagai pembatas Antara ikan dengan arangnya Jadi daging ikannya tuh udah gak langsung kena arang Besti Dijamin pasti lebih sehat Untuk ikan bakar disini kita request yang bumbu parape Yang rasanya tuh manis, gurih dan berempah Dan bumbu bakaran rica-ricanya yang rasa pedes-pedes manja Wow bumbu ikan bakarnya bar-bar banget ya Besti Ini sih dijamin meresap sampai keserat ikan yang terdalam Nah ini dia nih cumi yang aku suka banget pas pertama kali nyobain Namanya adalah cumi teropong Cumi kecil yang udah dimarinasi bumbu ini langsung digoreng dalam minyak yang panas Sampai sedikit garing dan berubah warna jadi kecoklatan Kenapa dibilang teropong? Karena cuminya dalamnya tuh kopong alias gak ada isinya Dudududu udah gak sabar pengen buat cobain Besti Wow inilah ikan yang udah tadi kita pilih di depan Ini hasilnya ikan sukangnya itu kita masak 2 jenis Ini ada sambel rica sama ada sambel parape Ini tuh adalah menu-menu yang udah kita pesen Padahal disini seafoodnya banyak banget jenisnya Banyak sekali guys Ya Allah Ini kayaknya tuh bentuknya gede banget Nah terus yang seru sambelnya tuh kita campur-campur Besti Nih kita dicampur gini sambelnya Kalo ini aku pake gula nih Memang kita tuh kalo mau makan tuh gak bisa langsung balobok harus ada salah satu yang kita bergerak gitu loh ya Sudah diberantakin ya Iya Nah yuk ah Yang masak aja Cobain dulu ikannya ya Coba ini aku coba di ikannya ya Yang si bumbu parape Bismillahirrahmanirrahim Ikannya tuh bener-bener lembut banget Terus bumbunya tuh meresap Dan bumbu bakarannya membuat rasanya tuh makin enak Aduh 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 Besti Hmm Oh my gosh ini ikannya Ikannya tuh kayak daging semua tau gak sih Hmm Padet dagingnya tuh Ih Ternyata ya bumbu parape itu beda sama yang di Jakarta Mas Dimas Masa Coba Dia tuh ikannya tuh fresh banget gak bau amis Hmm Manisnya pas Bawangnya tuh gak berlebihan gitu loh Aw Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax